Assalamualaikum Selamat pagi 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 nyaringnya udah berkurang atau belum dari yang kemarin? Berkurang sih, tapi lebih kecil Nyerinya kemarin karena apa ya Mbak? Semakin biasanya nyaringnya itu bertambah ketika ngapain ya, ketika beraktifitas, duduk, atau jalan gitu? Kalau jalan, kalau jalan, kalau jaring Nah, ini kan masih sama ya di sini ya? Iya, di sini Menjalan enggak Mbak? Enggak, cuma di sini Oh, nyaringnya kemarin kan katanya nyaringnya 5, sekarang berapa? Sekarang 4 Oh gitu, udah menurun ya? Iya Nah, terus dari situ Nyaringnya rasanya masih sama, seperti bitus spursi gitu? Iya, masih Terus, nyaringnya itu rasanya hilang timbul atau terus menurun? Ini sekarang, nanti Oh gitu Nah, nanti saya akan ajarkan Teknik nafas dalam yang kemarin saya sudah kasih tahu Nanti saya pimpin untuk nafas dalam, Mbaknya tinggal mengikuti ya Iya Nanti Mbaknya harus tarik nafas panjang Terus ditahan beberapa detik Lalu dikeluarkan lewatnya Lalu siap? Iya Kita coba ya Coba sekarang Kejamkan matanya Mbak Tarik nafas panjang Tahan Keluarkan lewatnya Lagi Mbak Tarik nafas panjang Tahan Keluarkan lewatnya Lagi lagi ya Mbak Sambil dirasakan Rasanya timnya itu Sambil diri syukuri Atas kalinya Allah Semoga segera dikasih kesembuhan Tarik nafas panjang Tahan Lalu keluarkan lewatnya Gimana Mbak rasanya sekarang? Relax Agak lebih relax ya? Iya Nah, selanjutnya Selain nggak bisa lakukan tadi nafas dalam Ketika rasa ngarit itu muncul warna Nah, selanjutnya Ada teknik distraksi namanya Keluarkan saya sudah kasih tau Atau teknik distraksi Atau teknik peralian Mbak Mbak kemarin katanya Suka mendengarkan musik ya? Iya Suka mendengarkan musik ya? Suka mendengarkan musik apa Mbak? Dengarkan Oh, sekali ya Nah Nah Ini Saya ada Musik berman Yang bisa mendengarkan nanti Atau sekolah Jangan lupa coba Udah Lepas kan? Iya Yesus Nah Gimana Mbak rasanya musiknya? Sudah 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 Nah Selain dari nafas dalam Mbak juga bisa melakukan peralian tadi Dengan Melayakan musik Selain itu Kalo Mbak suka nonton TV Atau nonton film Atau suka menulis atau menggambar Juga bisa dilakukan Itu Nanti bisa mengarangi Revenirnya Iya Sudah Sekarang Mbak udah ngerti? Iya Sudah Hmm Ditasakan apa sekarang? Ini tuh jadi kasus Saya mau coba kali ini Oke Baik Nah untuk saat ini Cukup dulu Besok saya ke sini lagi Untuk mengajakkan Untuk dipetnik lain Sampai Mbak Ngerasa mendengar Gitu ya Mbak Ada pertanyaan Kalau gitu Saya pamit ya Mbak Nanti kalau berkembaran saya Saya akan Pecat tabel Bisa tembak Atau Bisa hubungi saya Di perawat Nanti bisa keluar dengan Gitu ya Mbak Kalo gitu Saya pamit ya Mbak Terima kasih 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 Mbak